bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sekalian jumpa kembali dengan saya di channel klanik tv nah kali ini saya ingin meng-share kepada anda tentang mitos lagi-lagi saya akan berbicara tentang mitos burung nah burung yang akan menjadi bahasan klanik tv kali ini adalah burung bernama kutilang emas seperti ini burungnya ya nah ini adalah burung kutilang emas burung kutilang emas ini merupakan salah satu jenis burung kutilang tapi bedanya memiliki warna keemasan pada bagian bawah tubuhnya nah karena pengaruh warna keemasan inilah maka burung kutilang emas ini dipercaya memiliki mitos yang sangat dahsyat oleh masyarakat Jawa ingat sekali lagi ini mitos bisa benar terjadi dan bisa juga tidak benar terjadi jika memang mitos ini benar-benar terjadi ketika anda melihara burung kutilang emas ini maka anggap saja itu adalah sebuah anugerah dari Allah SWT bukan karena burung kutilang emas yang anda pelihara nah agar tidak berlama-lama bertele-tele langsung saja berikut akan saya jelaskan beberapa mitos yang berkembang di masyarakat tentang memelihara burung kutilang emas ini mitos yang pertama itu berkaitan dengan rezeki tentu saja ketika orang yang memelihara sesuatu melihat baik hewan maupun benda maka hal pertama yang diharapkan adalah dalam hal rezeki jadi ingat memelihara burung kutilang emas ini anggap saja sebagai sebuah hobi bukan karena memang mitosnya seperti itu bukan nah kutilang emas dipercaya akan membawa kemudahan atau kemurahan rezeki bagi orang yang memeliharanya ini dalam kepercayaan mitologi Jawa apakah benar demikian? tentu ini masih belum ada pembuktian secara ilmiah tetapi jika anda mensugesti demikian maka insya Allah hal tersebut akan terjadi tapi ingat jangan memelihara burung kutilang emas ini karena ingin rezeki anda lancar jangan tapi memelihara burung kutilang emas ini karena memang anda betul-betul pecinta burung dan ingin merawat salah satu ciptaan Allah SWT intinya ketika kita sudah berbuat baik kepada ciptaan Allah SWT dalam hal ini hablum minal alam maka insya Allah apa yang akan anda inginkan terutama tentang rezeki insya Allah akan memberikan kemudahan bagi anda kemudian yang kedua mitos burung kutilang emas ini apabila diperihara itu akan melindungi pemilik rumah dari gangguan buruk dan juga gangguan mistis nah dalam hal ini mitosnya itu berkaitan dengan semacam sihir gangguan jin dan lain sebagainya termasuk gangguan buruk dari orang-orang yang mungkin punya niat buruk kepada anda ini adalah mitos yang kedua kemudian mitos yang ketiga anda akan disegani oleh orang lain oleh tetangga anda oleh rekam kerja anda oleh orang-orang yang baru mengenal anda jika anda melihara burung kutilang emas ini ingat sekali lagi ini mitos benar atau tidaknya masih belum ada bukti ilmiah yang membuktikannya jika anda ingin disegani oleh orang maka tentu saja anda harus berbuat baik kepada orang lain karena seperti dalam islam anda akan diperlakukan sebagaimana anda memperlakukan orang lain karena itu berbuat baik kepada orang lain maka anda akan disegani oleh orang lain mitos lain dari burung kutilang emas ini adalah pembawa keberuntungan nah keberuntungan disini bisa juga masuk dalam hal rezeki dan juga bisa juga dalam keberuntungan lain dalam hal usaha misalnya dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya intinya dipercaya oleh orang-orang jauh dulu jika anda memelihara burung kutilang emas maka berbagai keberuntungan akan mendatangi anda apapun yang anda lakukan maka akan ada keberuntungan di dalamnya mitos lainnya berkaitan dengan kesehatan jadi teman-teman sekalian menurut mitologi jawa memelihara burung kutilang emas itu akan mendatangkan kesehatan bagi anda dan keluarga berbagai penyakit insyaallah dengan izin Allah akan terhindar dengan perantara memelihara burung kutilang emas ini ingat ini sebuah mitos jangan terlalu mempercayai burung tapi percaya itu hanya kepada Allah SWT adapun jika mitos ini benar terjadi itu adalah sebuah anugerah dari Allah SWT bukan karena burung yang anda pelihara ini dan yang terakhir manfaat dari memelihara burung kutilang emas ini yaitu anda akan dicintai oleh orang nah dicintai disini bisa masuk dalam kategori disegani, dihormati ya disayangi dan juga dicintai jadi ketika anda melihara burung kutilang emas ini akan ada orang-orang yang menyukai anda mencintai anda menyegani anda atau menyayangi anda baik itu orang yang sudah lama kenal dengan anda seperti keluarga, tetangga maupun teman-teman dekat anda atau orang yang baru mengenal anda nah demikianlah teman-teman sekalian mitos, enam mitos burung memelihara burung kutilang emas yang bisa saya share pada video kali ini sekali lagi ini mitos ingat hati-hati dengan mitos jangan sampai apa, kita syirik ya kepada Allah SWT karena karena memelihara burung kutilang emas itu dengan baik merawatnya dengan baik itu bagian dari perintah Allah SWT untuk kita yaitu kita agar berbuat baik kepada sesama makhluknya ketika kita sudah berbuat baik kepada sesama makhluknya maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat kepada kita dan bisa saja balasan itu dalam berupa rezeki kesehatan keberuntungan perlindungan dari Allah SWT dari keburukan dan lain sebagainya intinya mitos kutilang emas ini mungkin saja benar terjadi karena Allah SWT menghendaki demikian bukan karena burungnya tapi karena Allah SWT memberikan balasan kepada kita karena kita telah memelihara burung kutilang emas ini dengan baik dengan memberikan makanan yang cukup dan merawatnya dengan sangat-sangat baik sekali demikian yang bisa saya share pada video kali ini semoga bermanfaat dan sekali lagi anggap jika Anda melihara burung kutilang emas peliharlah dengan baik dan ada pun mitos-mitos tadi anggap itu adalah bonus yang akan diberikan oleh Allah SWT sebagai balasan perbuatan baik kita karena telah memelihara burung kutilang emas ini sebagai salah satu ciptaan Allah SWT Wallahul Muwafiq ilaq wa mitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati